Intro Menyampangkan semuanya di program Bebel Every Day Hari ini kita kembali melanjutkan pelancaran kita Dan kita sudah tiba di Yohanes Fasal yang kelima Judul perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabah di kolam Bethesda Ini adalah kisah bagaimana Yesus akhirnya menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun ini Sehingga orang yang lumpuh ini akhirnya bisa berjalan Namun saya ingin mengajak Anda merenungkan dengan lebih dalam, dengan lebih detail Percakapan antara Yesus dengan orang yang sakit lumpuh ini Saya ingin mengajak Anda baca di dalam ayat yang kelima dulu Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Apakah Yesus melihat orang itu berbaring di situ Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh Sudara ini pertanyaan yang aneh sesungguhnya Ini pertanyaan yang menjanggal Orang kalau sakit Tidak usah ditanya Apakah dia mau sembuh Jelas itu kebutuhan terbesarnya Apalagi orang ini sudah sakit selama 38 tahun Orang ini sudah menderita dalam keadaan itu Mestinya Yesus tidak perlu tanya Maukah engkau sembuh Sebab itu yang memang menjadi kebutuhannya Pertanyaan yang janggal Pertanyaan yang aneh Mirip seperti ini Anda lihat orang yang kelaparan Lalu kemudian Anda masih tanya Maukah engkau makan Tentu ini juga hal yang aneh Jelas kebutuhan orang yang sedang kelaparan adalah makan Mengapa kita masih saja bertanya Maukah engkau makan Sekarang kita mencoba mencari tahu Kenapa Yesus seolah mengajukan pertanyaan yang janggal seperti itu Dalam kemahatauannya Yesus jelas tahu Bahwa orang ini sudah sangat menderita Dan sakit selama 38 tahun Jadi mengapa Yesus masih bertanya Maukah engkau sembuh Sekarang kita akan lihat dulu Di dalam ayat yang ketujuh Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai gonjang Dan sementara aku menuju kolam itu Orang lain sudah turun mendahului aku Sekali lagi Pertanyaan Yesus ini sudah janggal Tapi jawaban orang lumpuh juga lebih janggal lagi Kenapa? Mestinya kalau ditanya Maukah engkau sembuh Jawabannya hanya Mau atau tidak Mestinya orang ini menjawab Mau selesai Atau tidak selesai Tetapi jawaban daripada Orang lumpuh ini apa? Tuhan tidak ada yang menurunkan aku ke kolam itu Kalau sewaktu-waktu Malaikat Tuhan turun Dan airnya mulai gonjang Dan seterusnya Sudara ini jawabannya aneh Kenapa aneh? Tidak to the point Tapi malah menjelaskan Alasan kenapa dia 38 tahun lamanya Tidak sembuh-sembuh Karena tidak ada orang yang peduli dengan dia Karena tidak ada orang yang menurunkan dia Semuanya sibuk mencari sembuhnya sendiri-sendiri Semuanya berlomba Menjadi yang paling awal Masuk ke kolam itu Sekarang kita tahu Kenapa Yesus bertanya Maukah engkau sembuh? Rupanya Yesus sedang menggali Apa yang ada di dalam hati Orang yang lumpuh ini Rupanya orang ini tidak hanya sakit secara fisik Tidak hanya sakit lumpuhnya Tetapi hatinya juga sakit Dia kecewa dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya Mungkin orang ini menganggap Orang-orang lain itu egois Tidak memberikan kesempatan kepada dia Yang lumpuh ini berhak juga Mengalami kesembuhan di kolam petesda itu Yesus tahu apa yang sebenarnya Ada di dalam hati si lumpuh ini Makanya Yesus dengan pertanyaan itu sebetulnya Tidak hanya mau menyembuhkan Sakit lumpuhnya itu Tapi Yesus juga mau menyembuhkan Sakit di dalam hatinya Di dalam ayat yang ke-9 Atau ayat yang ke-8 dikatakan Kata Yesus kepadanya Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah Pada saat itu juga sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Yesus mau kita sembuh Dan kadang-kadang kalau Yesus bertanya Maukah engkau sembuh Itu artinya pertanyaan yang harusnya Menguji apa yang di dalam hati kita Jangan-jangan kebutuhan kita Tidak hanya sekedar sembuh saja Tapi hati ini perlu dibereskan Hati yang luka perlu disembuhkan Jiwa yang kering perlu disegarkan Jiwa dan hati ini perlu dipulihkan Yesus mau menyembuhkan hidup kita Secara total Dia mempulihkan kita secara total Mungkin selama ini kita berpikir Tidak ada orang yang peduli dengan kita Tapi Yesus peduli dengan kita Seperti hanya orang yang sakit lumpuh ini 38 tahun tidak ada orang yang peduli dengan dia Tidak ada yang membantunya Dan menurunkan dia ke dalam kolam itu Tapi Yesus datang dan peduli Yesus mengasihi Hari ini datang kepada Tuhan Percayalah dia Bapamu yang baik Dia tidak hanya menolong apa yang kau butuhkan Memberikan apa yang anda minta Lebih daripada itu Dia rindu memulihkan hati Dia Tuhan yang peduli Dia Tuhan yang mengasihi Dan dia ingin membawa pemulihan total Di dalam hidup kita Orang lumpuh ini ditolong Orang lumpuh ini mungkin berpikir Tidak ada masa depan Tapi nyatanya di tangan Tuhan Perubahan terjadi Mujicah terjadi Hal yang sama juga bisa terjadi Kepada kita semuanya Tuhan bergantung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!